Penggeledahan dilakukan anggota Satres Krim Polres Metro Jakarta Barat di kantor DPP Pantai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat. Polisi menemukan dan menyita sejumlah senjata tajam seperti celurit dan bambu runcing serta bom molotov dan puluhan batu. Menurut petugas keamanan kantor, penggeledahan oleh polisi hanya meliputi halaman kantor. Berapa orang yang sudah datang di sini? Kurang lebih 10 orang, Pak Polisi. Sidaknya melakukan apaan saja tadi? Ya, melakukan kontrol di lapangan, ada sedangkan saja melapangkan, ternyatanya beberapa bapu ayam, Pak Polisi bawa. Dari keterangan polisi, apa yang didapatkan, Pak? Sementara saya tadi tidak ketemu dengan Pak Polisi, karena saya lagi patroli, klinis berakang, Pak Polisi tinggalkan lokasi. Ruang apa saja yang diperiksa sama Pak Polisi. Sementara Pak Polisi tidak memeriksa ruangan-ruangan, hanya memeriksa lapangan-lapangan ini saja. Sementara Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung memberikan tanggapan terkait temuan senjata tajam dan bom molotov di kantor DPP. Saya minta, kalau memang betul-betul ada bukti-bukti kuat tentang ada senjata tajam dan bom molotov di kantor DPP Wartagolkar, saya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan minta dengan sungguh-sungguh, agar aparat keamanan kita perlu mengecek lagi dalam ternyata betul, maka supaya diambil, kemudian diamankan, dan tentu tidak hanya diambil dan diamankan, tapi yang lebih penting lagi adalah mereka-mereka yang membawa senjata tajam, dan apalagi bom molotov itu juga supaya diambil tindakan kepada mereka-mereka sesuai dengan hukum kita yang berlaku. Dari Jakarta dan Bali, tim TV One mengabarkan.